Halo co-friends, disini ada virus CVPD pada jeruk dapat dibahas ini CVPD virus ini merupakan penyakit yang menyerang bagian phloem pada jeruk-jerukan Awalnya ini dikira berupa virus, tapi menurut penelitian ini sebenarnya berupa bakteri yang menyerang bagian pertumbuhan pada jeruk-jerukan atau bagian phloemnya, nah disini kita bisa lihat merekan saja pilihan-pilihannya Linden ini biasanya untuk hama padi, jadi dia pembahasmi seperti tikus atau kutu dan lain-lain Kemudian malation, malation ini biasanya untuk insekta, serangga seperti nyamuk Kemudian diazinon, ini untuk serangga juga, biasanya untuk hama tanaman seperti wereng, kutu dan lain-lainnya Nah berarti pilihan yang paling tepat, virus CVPD pada jeruk adalah tetramigin, nah ini untuk virus CVPD pada jeruk Oke, biasanya diinfluskan kepada pohon Terima kasih, sampai bertemu di soal berikutnya